Intro Shalom Bapak Ibu Kekasih di dalam Tuhan Hari ini kita memperingati hari Pentecostal Kalau anak-anak sekolah minggu IMPA Pelkat PA ditanya Apakah arti Pentecostal Pasti mereka akan menyebut hari ketuangan Rokudus Sebenarnya Sudara Pentecostal itu tidak ada hubungannya dengan ketuangan Rokudus Kata Pentecostal itu dari Kata Pentecoste Yang berarti hari kelima puluh Itu biasa merupakan hari merayakan panen bungaran dan panen gandum Seluruh Bisa Lihat Keluaran Pasal 23 Ini juga biasa disebut dengan hari raya tujuh minggu Tujuh kali tujuh empat puluh sembilan mendekati lima puluh Dan hari sesudah hari raya tujuh minggu itu Mereka akan menyerahkan Persembahan hasil panen Makanya hari Pentecostal dalam agama Yahudi itu Juga disebut dengan hari raya ucapan syukur Hasil panen Ketika bicara soal Pentecostal Itu identik dengan hari kelima puluh setelah Pasca Itu dihitung Menjadi hari raya tujuh minggu Atau hari raya untuk menyerahkan hasil panen Bahkan Pentecostal itu juga sering disebut dengan Lima puluh hari sesudah Pasca itu Terhitung dari hari raya memperingati Diturunkannya Hukum Sepuluh hukum di Sinai Itu juga dirayakan dalam bentuk yang sama Jadi Pentecostal itu Tidak identik dengan pencurahan roh kudus Nanti kemudian Masuk di teks kita Pasal 2 Ayat 1 hingga ayatnya yang ke 13 Bapak Ibu di Yerusalem tidak sepi Di Yerusalem itu banyak orang Karena kebetulan itu adalah hari raya besar Hari raya syukur panen saya bilang tadi Hari raya Pentecostal Terkumpul banyak orang Jadi ketika peristiwa pencurahan roh kudus terjadi Yerusalem itu ramai dengan banyak orang Lalu ada di satu rumah Di pintu yang terkunci itu Tiba-tiba sesuatu yang dahsyat terjadi Lihat Ayatnya Yang ke Dua Dan ayat yang ketiga Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi tiupan angin Keras Yang memenuhi seluruh rumah dan seterusnya Dan akhirnya Turunlah roh kudus Di kemudian hari Kita menyebut Pentecostal itu adalah hari Pencurahan roh kudus Baru sampai disitu Padahal Pentecostal itu Pencurahan roh kudus itu bertepatan Dengan hari raya Pentecostal Yahudi Lalu kita kemudian menyebut Pentecostal itu pencurahan roh kudus Padahal pencurahan roh kudus bertepatan Dengan Pentecostal Oke mari kita masuk ke teks Kita lihat beberapa hal penting Dari peristiwa Pentecostal Atau pencurahan roh kudus Lihat ayat dua dan tiga Paling tidak ada tiga hal penting digambarkan situ Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi Lalu disebut seperti tiupan angin Bunyi Mungkin begitu Lalu ada tiupan angin Ini menyebut tentang Gerakan yang dinamis Roh kudus Roh kudus adalah roh yang dinamis Yang menggerakkan Roh kudus menggerakkan Saya kira begitu penting Tidak statis Tapi dinamis Yang kedua Lidah-lidah seperti nyala api Simbol api itu Sebenarnya simbol power Atau kuasa Kita menyebut bahwa roh kudus itu adalah kuasa Roh Allah yang dicurahkan kepada setiap orang percaya Yang menarik perhatian saya disebut Hinggaplah pada mereka Masing-masing Jadi yang turun Bapak Ibu Bukan lidah api raksasa Memenuhi ruangan itu Tapi lidah api kecil-kecil Di atas kepala mereka masing-masing Seakan mau bilang begini Pencurahan roh kudus itu Sangat personal Saya ulangi Pencurahan roh kudus itu Tidak kolektif Sung Yang besar utuh kau dapat Enggak Ini sangat personal Sehingga karunnya-nya pun Itu juga sangat personal Ketika orang dicurahkan roh kudus itu sangat pribadi Satu-satu dapat Satu-satu dapat Sangat personal Ini menunjukkan bahwa Roh kudus itu menyangkut pribadi Seseorang Bukan kelompok tertentu Gereja tertentu Persekutuan tertentu Enggak Menyangkut pribadi Pribadi tertentu Ini catatan saya yang kedua Yang ketiga Tolong lihat ayat 5 dan ayat 6 Ayat 5 dan ayat 6 Saya bilang tadi Disitu banyak orang Makanya kalau ada orang yang menyangkali Dan bilang Allah Itu cuma isapan jempolnya Orang Kristen Bicara tentang pencurahan roh kudus Ayat 5 dan 6 Silahkan saudara lihat Itu objektif atau subjektif Itu ngarang-ngarang atau benar-benar Karena yang menyaksikan itu Bukan cuma para murid Tapi ayat 5 mengatakan Pada waktu itu di Jerusalem Diam orang-orang Yahudi yang salih Dari segala bangsa Di bawah kolong langit Ketika mendengar bunyi itu Jadi bukan cuma Rasul yang mendengar Orang-orang banyak juga yang mendengar Jadi penting sekali Memahami bahwa Ini sangat subjektif sekali Objektif sekali bukan subjektif Peristiwa Pentecostal ini Terakhir Tolong lihat ayat 4 Tolong lihat juga Ayat 6 Dan ayat yang sampai ayat yang ke-11 Mari kita bahas Dampak ketika orang Mengalami pencurahan roh kudus Bahasa sekarang ini Mengalami kepenuhan roh kudus Sedang lihat ya Ayat 4 Ayat 6 sampai ayat yang ke-11 Mereka berbicara Dalam bahasa yang lain Bapak Ibu tolong lihat Mereka berbicara Dalam bahasa yang lain Bahasa apa itu Virjia Pamphilia Mesir Ayat 10 Libya Hirene Roma Arab Kreta Dan seterusnya Apakah mereka berbicara Dengan bahasa yang lain Tunggu dulu Lihat ayat 11 Bagian B Ayat 11 bagian B Kita mendengar Mereka berkata-kata Dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan-perbuatan besar Yang dilakukan Allah Dua tafsirannya Bapak Ibu Jadi ketika terkumpul Begini Misalnya para presbyter Yang bertugas ini terkumpul Mereka tercurah roh kudus Opung Sinambela Itu akan bicara Dengan bahasa Batak Tapi saya dengar Bahasa Bali Itu 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 tafsiran pertama Saya mendengar bahasa Bali Tapi beliau ngomong Bahasa Batak Atau Beliau asli Orang Batak Tapi ngomong bahasa Bali Dan saya paham Oh iya bahasa saya Ada dua penafsiran Apapun dari dua ini Yang benar mana Saya gak tahu Yang pasti Bahasa yang lain dimaksud Adalah Bahasa yang sangat dimengerti Saya ulangi Pencurahan roh kudus Membuat apa yang di ucapkan Oleh orang-orang itu Sangat dimengerti Bukan gak dimengerti Bukan barapal-rapal Apapun yang buat gak dimengerti Orang kepenuhan roh kudus Bicaranya Sangat dimengerti Oke Ini Ini dampak yang pertama Yang kedua Roh kudus Membuat orang Memahami firman itu Makanya Tidak heran Nanti sudara baca Habis Petrus berkhutbah Tiga ribu Satu tiga ribu orang Tiga ribu orang itu Langsung percaya Saya membayangkan Sebanyak itukah Di kota Yerusalem Jangan-jangan Semua itu Kata istilah ini pakai Pandemos Pand itu Semua Demos itu Rakyat atau orang-orang Sehingga semua orang Kalau kita lebih mengenal Pandemi Covid-19 Dari kata pandemos Penyakit itu Kena ke semua orang Makanya disebut pandemi Dari kata pandemos Semua orang Tiga ribu itu Langsung percaya Pencurahan roh kudus Tidak membuat orang Tidak paham firman Tapi langsung Memahami firman Catatan terakhir Apa reaksi Apa reaksi Dari peristiwa Pentecostal itu Ayat 12 dan 13 Ada yang Sense of wonder Ayat 12 Mereka tercengang-cengang Tercengang Tercengang-mangu Wow Tapi juga Ada yang menolak Dan menyindir Masih pagi Sudah mabuk Pekerjaan-pekerjaan Dari roh kudus Bisa ada dua Reaksi Menerima Atau menolak Biasa saja Enggak usah tersinggung Karena dari dulu Pekerjaan-pekerjaan Yang dilakukan Allah Ada orang yang terima Juga ada Orang yang tolak Saya kira demikian Firman Tuhan Ditafsirkan bagi kita Nah sekarang Bagaimana kita bawa Dalam kehidupan Beriman kita Yang pertama Bapak Ibu Saya mau meluruskan Istilah Berbahasa roh Dengan Berbahasa lain Berbahasa lain Yaitu tadi Pokoknya membuat Orang paham Saya ngomong Bahasa Indonesia Barangkali Orang Jerman Bisa mengerti Kok bisa dia Sinyoman itu Berbicara dengan Bahasa Jerman Pada saya lagi Ngomong Indonesia Atau tiba-tiba Saya langsung dapat Talent Untuk mampu Berbahasa Jerman Dan orang Jerman Paham Hanya dua kemungkinan Pemahaman Di hari raya Pentecostal itu Intinya Mampu mengerti Tetapi Kalau bahasa roh Sudara bisa rujuk 1 Korintus Pasal 14 Di 1 Korintus Pasal 14 Sudara akan menemukan Perbedaannya Ini orang Gak akan mengerti Orang Tidak akan mengerti Mengapa Sebab itu Bukan bahasa Yang membuat Orang paham 1 Korintus 14 Saya tidak bermaksud Mengkerdilkan Karunia ini Bukan Tapi Paulus bilang Barang siapa Yang mau pakai Karunia Berbahasa roh Dia harus Didampingi Oleh karunia Menafsirkan Bahasa roh 1 Korintus 14 Ayat 27 Kalau tidak pakai itu Jangan coba-coba pakai Halabalaba Halabain Gak boleh Kalau ada yang bisa Tafsirkan Baru dirimu tampil Makanya Terjemahan yang tepat Menurut saya Bukan Bahasa roh 1 Korintus 14 Itu Glosolali Itu berarti Bahasa lidah Merafal Halalala Pokoknya Sesuatu yang tidak Dipahami Jadi beda Yang diomongkan Yang barusan Saya omong Yang bahasa Saya tidak dipahami Dengan peristiwa Kisah rasul Beda Bapak ibu Di kisah rasul Itu pencurian roh kudus Itu orang langsung Paham Kalau Bahasa lidah 1 Korintus 14 Yang orang sering bilang Bahasa roh Bukan ya Itu bukan bahasa Yang benar Bahasa lidah Karena pakai Glosolali Laleos Glosol itu lidah Laleos itu berbicara Itu Lidah yang bermain Sehingga Merapal sesuatu Dan orang tidak paham Apakah itu dibuat-buat Saya tidak berani Bilang itu Saya yakin Paulus tidak bohong Itu pemberian dari Allah Tiba-tiba Dia mampu berbicara Dengan sesuatu yang Tidak dimengerti Tetapi Harus ada yang punya Kemampuan Mengartikannya Itu perbedaannya Jadi Hal yang pertama Saya mau katakan Roh kudus Memampukan sudara Untuk pahami Maka sangat penting Siapapun sudara Untuk Memperoleh Roh kudus Supaya apa yang Engkau katakan Dengan mudah Dipahami oleh orang Maaf saya bilang begitu Di kantor Sebagai pimpinan Engkau memberi komando Apapun Engkau butuh roh kudus Supaya orang tangkap Dan pahami Bawahan Engkau butuh roh kudus Untuk bisa paham Roh kudus Bukan cuma pakai Di pelayanan gereja Seperti ini Dimanapun Roh kudus Mampu menolong sudara Memudahkan sudara Untuk memahami Dan menggerakkan sudara Untuk bikin orang paham Itu luar biasanya Kuasa roh kudus Ini hal yang pertama Hal yang kedua Bapak ibu sudara Bagaimanapun Sampai sekarang Akan ada yang menerima Dan ada yang menolak Roh kudus Sudah dicurahkan Akan ada yang menerima Ada yang menolak Tanggung jawab sudara Yang sudah mendapatkan roh kudus Menceritakan kebenaran Dan mengerjakan kebenaran Soal mereka mau terima Atau tidak Itu bukan wilayah sudara Karena selalu akan ada dua reaksi Menerima Atau menolak Yang penting Sudara mengerjakan tanggung jawab Sebagai orang percaya Terakhir saya mau tutup Petrus bersembunyi Bapak ibu Rasul-rasul Bersembunyi di ruangan Takut mereka Tapi pas pencurian roh kudus Itu Petrus Maju di depan banyak orang Di depan makamah agama Maaf saya menggunakan istilah ini Berkoar-koar tentang Yesus Sangat berapi-api Dan tidak terlihat rasa takutnya Saya mau katakan Menutup firman Tuhan ini Kekuatan Power Kuasa yang dinamis Menggerakkan Itu roh kudus Roh kudus mampu Membuat orang Mengalami perubahan Yang luar biasa Roh kudus Mengubah sesuatu Yang tidak mungkin Seperti Petrus Menjadi sangat mungkin Maka menutup firman Tuhan ini Saya mau katakan kepada sudara Engkau Membutuhkan roh kudus Roh kudus sudah dicurahkan Perlihatkanlah Gerakan-gerakan dinamis sudara Dengan kuasa Dengan kuasa roh kudus Untuk mengerjakan Tiap panggilan hidup Bapak Ibu Anta di gereja ini Di tengah keluarga Maupun di dalam pelayanan Selamat hari Penta Kosta Hari lahirnya gereja Karya roh kudus Telah diberikan Tuhan berkati Bapak Ibu Sudara Amin Tuhan berkati Selamat menikmati Terima kasih.